Desa ini dikenal sebagai desa paling basah di dunia. Mausinram merupakan desa di distrik Bukit Kasih Timur, negara bagian Megalaya di timur laut India. Desa ini dijuluki sebagai desa paling basah di dunia karena mengalami curah hujan yang sangat tinggi. Bahkan warga di desa ini tidak bisa melihat matahari selama berminggu-minggu. Tak heran jika desa Mausinram mendapat predikat sebagai negara paling basah di dunia atau tempat paling sering turun hujan. Selama musim hujan, orang tidak bisa keluar rumah tanpa payung. Bahkan, mereka membuat payung yang unik berbentuk keranjang yang terbuat dari alang-alang agar bisa menahan derasnya hujan. Masyarakat di sini sudah terbiasa dengan kondisi hujan setiap hari. Terletak di ketinggian 1.400 meter. Mausinram berada di atas punggung bukit di lereng selatan perbukitan Kasih Timur. Rute menuju desa menawarkan pemandangan indah berupa air terjun dan pedesaan yang diguyur hujan. Saat kalian menuju ke desa ini, lapisan kabut tebal mulai tertutup dengan cepat mengurangi jarak pandang yang terkadang kurang dari 10 meter. Jalan berliku-liku di sepanjang sisi gunung yang curam membawa kalian ke sebuah pelang bertuliskan Mausinram Village. Tidak jauh dari sana kalian akan disambut dengan hujan ringan atau hujan lebat. Saat melakukan perjalanan melalui wilayah tersebut, beberapa warga terlihat mengenakan tameng hujan tradisional yang dikenal sebagai knob-knob. Biasa dipakai masyarakat lokal saat keluar rumah, terutama bagi para petani saat merawat ladang mereka. Terbuat dari bambu dan daun pisang, tameng berbentuk tempurung penyu ini tidak hanya memberikan perlindungan ke seluruh tubuh, tetapi juga menahan hujan lebat disertai angin kencang. Selain itu, payung ini adalah benda wajib yang harus dimiliki setiap orang. Curah hujan tahunan di desa ini rata-rata mencapai 11.871 mm. Jika diibaratkan, hujan yang membasahi desa musim ram dalam setahun, mampu membuat lutut dari patung Yesus di Rio de Janeiro, Brazil yang setinggi 30 meter terendam. Meskipun hujan terus mengguyur sepanjang hari, kehidupan di Mausin Ram tidak terganggu. Orang-orang masih pergi bekerja dan terlihat berlalu-lalang di jalanan menggunakan payung. Bahkan sebagian lagi terlihat tidak begitu peduli dengan hujan yang turun, mereka berjalan dengan santainya di bawah guyuran hujan tanpa perlindungan sama sekali. Pasar dan toko-toko juga selalu buka di desa berpenduduk sekitar 4.000 orang ini. Para pedagang di pasar setia menunggu para pelanggan di bawah derasnya air hujan yang turun, dan seringkali mereka tidak melindungi barang dagangan dari air hujan. Membuat semuanya terlihat basah, berselimut air hujan. Curah hujan tertinggi di Mausin Ram jatuh pada bulan Juni sampai September. Di saat itulah jalanan desa di sana tidak akan pernah kering, alias selalu basah. Bahkan di siang hari, langit tampak selalu gelap dan berlapis kabut tipis. Masyarakat pun tidak ada yang menjemur pakaian mereka di luar rumah. Karena mereka sadar menjemur pakaian di luar rumah adalah usaha yang sia-sia karena tidak ada matahari selama berminggu-minggu. Sebagai gantinya, mereka mengeringkan pakaian menggunakan pemanas listrik. Pakaian diletakkan di pengering logam dan kemudian diletakkan di dekat pemanas. Pakaian yang dicuci tidak selalu benar-benar kering, sehingga terkadang menimbulkan bau. Cuaca yang dingin dan hujan sepanjang hari juga sering membuat orang-orang di sini merasa bosan dan mengantuk. Namun mereka tidak mempunyai pilihan lain. 30 tahun yang lalu saat desa Mausinram belum seperti sekarang, saat itu desa ini tidak memiliki jalan aspal dan tidak ada listrik yang membuat musim hujan di sini menjadi pengalaman yang tak tertahankan bagi sebagian besar penduduknya yang miskin. Sebagai daerah yang selalu diguyur hujan, tempat ini adalah salah satu tempat yang paling dibenci para perusahaan pendingin ruangan. Perusahaan tidak akan tertarik mempromosikan produknya di sini karena sudah pasti tidak akan laku. Sebaliknya jika kamu berniat berbisnis kuliner hangat seperti bakso atau sebelak, mungkin Mausinram adalah tempat yang sangat tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!